Untuk mendukung pengelolaan transaksi pemerintah daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melakukan peningkatan wawasan para bendahara di lingkungan OPD Pemkap Bangka Selatan. Peningkatan kemampuan dan wawasan ini dilakukan sebagai bentuk persiapan pelaksanaan transaksi non-tunai di setiap kegiatan yang dilakukan OPD di lingkungan Pemkap Bangka Selatan. Wakil Bupati Bangka Selatan, Debi Vitadewi, mengatakan Penerimaan elektronifikasi transaksi pemerintah merupakan suatu upaya terpadu dan terintergasi untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah dari tunai menjadi non-tunai berbasis digital. Tujuannya ialah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, saat ini Pemkap Bangka Selatan menggandeng salah satu perbankan untuk meningkatkan wawasan para bendahara dalam melaksanakan OPD. Sekarang sistem daripada pembayaran pendapatan dari pemerintah daerah ini adalah tunai. Tetapi dengan sistem sekarang diminta adalah dengan sistemnya non-tunai. Nah ini yang sangat penting sesuai dengan arahan dari Pak Presiden, bagaimana harus mendorong komplementasi percepatan berbasis elektronik semua transaksi seperti itu. Terima kasih juga kepada Bang Sumsel mengatakan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan ke depan selalu ada inovasi-inovasi, digitalisasi, digitalisasi seperti ini mudah-mudahan membawa manfaat untuk pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan. Selain itu, Debbie meminta para bendahara OPD ini benar-benar menyerap materi yang disampaikan agar penerapan ETPD di Bangka Selatan dapat lebih optimal. Dari Tobwali, Bangka Selatan, Eko Sektentrasim, TVRI Bangka Beritung, Maporkan. Terima kasih telah menonton!